hello guys jadi kali ini aku mau bikin video tutorial masakan jepang karena minggu lalu sudah sudah diopak masakan jepang sekarang aku mau masak tapi karena aku juga gak sendiri aku mau ditutori sama-sama temen aku ya tadaaa jadi silahkan perkenalkan diri anda jadi kita mau bikin jadi kita mau bikin jadi kita mau bikin simple jantanis simple jadi kalian juga bisa bikin di rumah kalian masing-masing karena ini ini kaleng-kaleng kita sudah siap sangat simple sangat-sangat simple simple oke jadi sekarang kita masak sama let's start cooking selamat menikmati dan jadi ini karena kalian masih nunggu merebus telur jadi sekarang mau memotong-motong warnet dudu sama memotong sosis setelah itu mau merebus wortel juga so let's start it now jadi ini jadi ini cornet yang udah dipotong nanti mau dibentuk kayak babi nah ini bisa diganti sama ham juga rasanya sih sama-sama enak cuma kali ini aku pakai cornet karena ya harganya lebih murah oke jadi karena nanti ada mulitannya pakai sosis sekarang aku mau potong-potong sosisnya pertama ini dibuka ya yang dimakan apanya? plastiknya ini kalau dimakan sedikit bisa bikin mati nggak? sedikit sedikit mati sedikit itu kayak apa ya? ini bisa bikin mati nggak sih? ini loh guys harus kalian ambil bisa bikin mati oke oke setelah itu dipotong dipotong ini geringkannya mau berapa sel? 5-7 pertama sosis ini kita potong berapa sel-5 lalu kita bagi lagi jadi apa itu jangan usah terlalu hati-hati ya guys jadi kita sudah selesai jadi jadi kita mau goreng-goreng frying-frying frying-frying cutting-cutting sukoi sukoi kita mau tuangkan minyak kalau cukupnya kalau banyak-banyak kolesterol banyak itu ini dikit sedikit 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 goreng kita sekarang goreng minyaknya jangan banyak-banyak karena bisa minyaknya itu minyaknya sedang panas lihat nih sudah mulai melepar sudah mulai melepar baru mulai belum melepar jadi ada empat gurita empat itu bahasa jepangnya si si gurita bahasa jepangnya si enggak biasanya takoyaki itu pakai gurita jadi si takoyaki ini ini ditunggu sampai instingmu mengatakan ini matang ini ini itu yang 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 pertama-tama kalian siapkan nasi sama plastik plastik ini kita bentuk nasinya pakai plastik kita ambil secukupnya nasinya jadi setelah bentuk kotak atau misalnya layan mau bentuk bulat juga boleh ini kita diamkan sebentar biar bentuknya itu nggak berubah-ubah jadi bentuknya biar seperti ini kita diamkan sebentar selamat menikmati 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 ya ini bentuk kita hari ini selesai bagus kan kalian juga bisa bikin sendiri di rumah jangan rumah juga untuk berikut-berikutnya aku juga pengen bikin video tutorial makanan Asia yang lain. So, subscribe and like. Jangan lupa.